Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku Ini adalah DJ Martin Awake About Culture Yang gak boleh dirubah Ini saya akan pakai lagu Koko di Rock Yang kita semua tahu intronya seperti itu Nah di pas melodi itulah di bagian dimana kita bisa Berasih-asihkan untuk freestyle Sekalipun ya begitu-begitu musiknya One Rock Tapi tetap kita gak akan boring ketika kita memainkan lagu ini Sesering mungkin kita bisa memainkannya dengan freestyle Oke saya akan memberikan contoh Koko di Rock versi asiknya saya ini Nah ini melodinya ya Jangan gitu dulu Saya ikut pake Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Nah ini Yang untuk nge-banding kayak gitar gitu Kita cobain You ready man? You ready man? You ready man? Ya karena saya di Bali Kadang-kadang begitu mainnya Saya campur-campur Terus mabos geng Ketika kita sudah Memuasai teknik itu Saya jamin setiap main lagu apa saja Lagu yang sama Itu gak akan pernah ngerasa bosan Pertama sih menurut saya kembali lagi Kepada sejauh mana kita Mencintai musik reggae Jadi kalau Saya ibaratkan dia istri saya Kalau dia jadi ajaran leluhur saya itu Gak boleh cerai Jadi bagaimana kita mencintai istri yang sama Yang mukanya begitu terus Dan badannya itu semakin tua Dan kamu gak boleh ceraikan Kamu gak boleh Istilahnya Iya kan? Iya kan? Gak boleh menyakiti hati istrimu Nah caranya Seperti realita Misalnya istri saya Ada dia Wajahnya kan begitu-begitu aja Nah saya bawa ke salon Rambutnya dicet Yang panjang dipendekin Atau yang pendek disambungin Atau kayak saya Yang rambutnya lurus Jadi gimbal Nah supaya gak ngebosonin Jadi supaya Tetap asik Dan bener gitu loh You know what I mean? Melakukan hal yang bener Nah itu menurut saya Itu pendapat saya pribadi Jadi rasa cintanya Kepada musik reggae itu Bagaikan pacar saya Bagaikan istri saya Dan percayalah Ketika Kalian mencintai reggae sungguh-sungguh Reggae akan mencintai balik kalian Buktinya dengan apa? Dengan nanti Temannya banyak pertama Karena namanya asik yang kedua Jobnya banyak Terus yang berikutnya Syukur-syukur Kalian misalnya buat konten di Youtube Ada tamu yang suka dengan karya kalian Ya seperti yang terjadi sama saya Ada tamu yang suka Terus ngajak rekaman Lo dibawa ke Jerman Sampai ke Eropa Sampai ke Amsterdam Gara-gara video Sengklek-sengklek ini yang saya buat Karena rasa cinta saya Compassion saya Dedikasi saya Buat istri saya Si Regewati Yang cantik sekali Sekian dulu Ini ide wacana Untuk bagaimana Bisa Bermain dengan asik Lagu yang sama Tidak bosen Terima kasih Buat subscriber baru Saya ucapkan Selamat datang Dan sudah menyoport Channel saya Yang tidak jelas ini Semoga bermanfaat Dan kalian Dipenuhi Terima kasih Terima kasih